Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi S2 dengan kodename YSL atau YSL jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya dengan tampilan seperti ini tadi kita sudah bongkar casing belakangnya karena untuk melakukan unlock akun Mi pada Redmi S2 YSL ini kita harus masuk ke ideal mode dan untuk masuk ke ideal mode-nya kita harus melakukan test point jadi sebelumnya silakan teman-teman bisa siapkan pinset untuk menghubungkan dua titik test point agar handphone ini bisa masuk ke ideal mode untuk titik test point-nya ada di bagian papan mesinnya sebelumnya kita matikan handphone ini dulu dengan cara kita congkel saja soket baterainya sampai handphone-nya mati kemudian kita pasang lagi soket baterainya kemudian dalam posisi baterai terhubung dengan mesin kita hubungkan dua titik test point jadi ini dia dua titik ini kita hubungkan menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan saja tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis Redmi S2 ini langsung masuk ke ideal mode jangan lupa siapkan kabel data yang bagus langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita sudah kita siapkan tiga file di sini semuanya gratis untuk link downloadnya aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi yang pertama kita install adalah Qualcomm driver installer jadi kita akan menginstall driver ini agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan dalam posisi ideal mode 9008 kita tunggu sampai muncul tampilan installernya kemudian pilih www.ndhcp next saja kemudian next lagi i accept kemudian next dan install kita tunggu sampai proses installing Qualcomm driver ini selesai kalau sudah selesai maka akan muncul tampilan seperti ini bisa kita pilih finish saja untuk selanjutnya kita akan menginstall flash tool untuk Xiaomi kita gunakan Mi Flash Tool dengan nama file Mi Flash Setup langsung saja kita proses install dan kita tunggu sampai tampilan installernya muncul kemudian pilih next kemudian everyone kemudian next lagi kemudian next lagi dan kita tunggu sampai installing Xiaomi flashnya selesai kalau sudah selesai maka akan muncul shortcut di desktop PC kita kita tunggu sebentar installation sudah komplit bisa kita close saja selanjutnya kita akan coba untuk menjalankan Xiaomi flash toolnya dengan cara kita double-klik untuk shortcut yang ada pada desktop PC kita kita tunggu sebentar ini dia untuk Mi Flash 2017.4.25.0 file yang terakhir adalah Redmi S2 YSL Mi Cloud MIUI 11 walaupun namanya MIUI 11 namun file ini bisa digunakan untuk semua versi MIUI sampai ke MIUI 12 langsung aja kita ekstrak untuk password ekstraknya adalah magelangflasher huruf kecil semua tanpa spasi kemudian klik OK dan kita tunggu sampai terekstrak menjadi sebuah folder seperti ini selanjutnya kita akan inputkan file unlock Mi Cloud Redmi S2 yang sudah berbentuk folder ini ke Mi Flash Toolnya caranya cukup mudah teman-teman bisa lihat di Mi Flash nya ada menu select dengan kolom firmware di sampingnya kita klik aja menu select tersebut kemudian kita arahkan dimana tadi kita mengekstrak atau menyimpan folder Redmi S2 YSL Mi Cloud MIUI 11 kebetulan tadi file nya aku taruh di desktop dan aku ekstrak di folder bahan ini dia kita pilih folder dengan nama Redmi S2 YSL Mi Cloud MIUI 11 bukan folder dengan nama image tetapi folder dengan nama Redmi S2 YSL Mi Cloud MIUI 11 kemudian kita klik OK sampai folder tersebut ter input pada kolom firmware pada Mi Flash Mi Flash Tool selanjutnya di bagian bawah Mi Flash Tool ini ada tiga opsi kita pilih yang paling kiri yaitu opsi clean all jadi wajib menggunakan opsi clean all kemudian kita akan siapkan handphonenya untuk terhubung ke komputer jadi kita siap untuk melakukan test point masuk ke ideal mode sebelumnya bisa kita lepas sejenak soket baterainya kemudian kita pasang lagi posisi handphone dalam posisi off atau mati kemudian kita hubungkan dua titik test point ini menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya satu sampai dengan tiga kali maka otomatis handphone akan langsung masuk ke ideal mode 9008 kita cek aja melalui Windows yang kita gunakan silahkan jalankan device manager dulu kemudian kalau device manager sudah berjalan tinggal kita hubungkan aja handphone ke komputer menggunakan kabel data maka harusnya sudah langsung terbaca oleh device manager kita cek sekarang dan ini dia muncul potcom dan LPT kemudian di bagian bawahnya terbaca sebagai qualcomm hsusb keyd loader 9008 pada kom sekian untuk angka di belakang kom bisa berapapun angkanya tidak harus sama dengan video ini kemudian kita akan menuju ke mi flash toolnya silahkan teman-teman klik menu refresh sampai muncul kom yang sama pada device manager yaitu kom 4 kebetulan terbaca sebagai kom 4 pada video ini selanjutnya kita langsung unlock saja dengan cara kita klik menu flash pada mi flash toolnya dan kita tunggu sampai proses flashing nya selesai tidak membutuhkan waktu yang lama untuk proses flashing nya mungkin hanya sekitar 10 detik saja kalau sudah selesai sekarang kita lihat hasilnya kita kembali ke tampilan handphone ini silahkan lepaskan kabel datanya kemudian kita keluar dulu dari idl mode dengan cara kita lepaskan soket baterai pada handphone ini kemudian kita pasang lagi soket baterainya dan langsung kita tekan dan tahan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya atau logo Mi di layarnya seperti ini kemudian bisa kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai dengan proses loadingnya selesai kalau proses loadingnya sudah selesai dia akan langsung masuk ke tampilan selama datang ternyata masih menggunakan MIUI 11 namun file yang kita gunakan ini bisa bekerja untuk semua versi MIUI sampai pada MIUI 12 dan sampai di tampilan ini tidak ada tampilan terkunci akun MIUI lagi maka tinggal kita set up saja handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa pilih lokasi untuk hubung ke jaringan langsung saja kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet baik itu via wifi ataupun data seluler untuk sekaligus mengecek kita tes apakah handphone masih akan terkunci akun MIUI lagi atau tidak ketika kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet oke handphone sudah terhubung ke jaringan wifi kita tunggu sebentar disini ada loading memeriksa update kita tunggu sampai loadingnya selesai muncul halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian kita tunggu sebentar dan ternyata disini masih diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya mungkin kasus awal handphone ini adalah lupa polanya kemudian dilakukan hard reset sampai akhirnya terkunci akun Mi nya dan di bagian bawah layarnya ini kita bisa gunakan opsi lain karena tentu saja kunci layar kita tidak tahu kita gunakan akun Google sebagai gantinya kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun anda pada halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jadi bukan akun Google baru tetapi akun Google lama yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini jika ingat akun Google nya silahkan bisa langsung diloginkan dan setup sampai ke tampilan menu jika lupa akun Google nya teman-teman bisa simak tutorial cara bypass akun Google pada Redmi S2 linknya sudah aku taruh di pojok kanan atas video ini dan perlu diketahui untuk file yang kita gunakan ini hanya bisa berhasil pada versi garansi resmi Indonesia saja untuk garansi distributor silahkan bisa gunakan jasa remote kami Oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Fleischer ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota inilah selamat menikmati